Pilih jurusan untuk masa depan itu topik lunch talk kita kali ini, jangan sampai salah jurusan pemirsa ya. Tapi tadi sudah ada Pak Farindi yang telpon dari Jambi, kita masih bergabung dengan Pak Rafik. Pak Rafik, ini tadi ada penelpon dari Jambi Pak Farindi yang menanyakan bahwa apakah anaknya yang lulusan dari SMA Negeri 9 Muaro Jambi, ini adalah Kabupaten di Jambi, berencana untuk ikut SNMPTN masuk ke UGM, sebesar apa kemungkinan dan peluangnya? Selamat siang Pak Farindi dari Jambi, yang pertama saya jawab dulu bahwa apakah ada titipan-titipan? Tidak, itu tidak ada titipan, jadi kami murni dari pengolahan data yang ada, itu bisa dicek juga. Jadi istilahnya, wah ini ada titipan dari siapa dan siapa, kita tidak ada Pak Farindi, jadi kalau Bapak tidak menitipkan anaknya, jangan khawatir kalau memang anaknya memenuhi syarat, tadi tentu akan diterima. Kemudian yang kedua terkait dengan putra Bapak, halo? Iya, kami masih mendengar ya Pak? Ya, putra Bapak tadi adalah dari SMA yang... Terakreditasi B? Terakreditasi B. MPTN. Nah, tetapi begini untuk diketahui bahwa kalau putra Bapak katakanlah kinter di SMA itu, ya. Ini kan persoalannya, kendalanya pada kuota yang terbata. Oke. Jadi misalnya masuk UGM, saya nggak tahu tadi tulisan apa. Nah, seluruh Indonesia misalnya yang mendaftar ke situ, ke UGM tadi tulisan Bapak itu tadi. Itu nanti tergantung setelah diadu, atau disejajarkan, atau digabungkan dengan seluruh Indonesia yang daftar. Itu tadi kira-kira nomor berapa, ranking berapa, urutan berapa, begitu. Oke. Pak Rafik, maaf saya potong karena waktu kita tidak banyak. Saya mau memastikan lagi bahwa SMA-MPTN itu akan diumumkan pada tanggal 17 April sesuai dengan yang tadi Bapak bicarakan ya. Betul. Oke, lalu SMA-MPTN-nya itu tanggal berapa, Pak? Ini biar produser nanti mencatat BCG-nya nanti. SMA-MPTN akan kita selenggarakan pada tanggal 8 ini, Pak ya. Tanggal 8 Mei ya, jadi SMA-MPTN tanggal 17 April, lalu 8 Mei ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rafik sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Kita ke Pak Doni. Pak Doni, closing statement mungkin yang bisa Anda sampaikan untuk pemirsa juga yang ingin masuk ke jurusan favoritnya. Apakah mereka harus memilih jurusan seperti apa? Apakah yang memang model kekinian saat ini? Jadi pertama-tama, kalau tips untuk memilih jurusan itu satu, passion Anda di mana. Jadi apa sih Anda ingin menjadi apa? Baru pilihlah jurusan program studi yang memang memiliki kemungkinan Anda bisa berkembang di sana. Dan tentu saja cara memilih program studinya harus hati-hati, karena Anda harus memperbandingkan chance kemungkinannya. Maka pelajari kemungkinan tahun lalu berapa persen yang masuk di situ, berapa yang mendaftar, berapa yang diterima. Baru kemudian coba masuk di sana. Tetapi seandainya toh sudah mengadakan analisis yang sedemikian kuat, lalu kemudian tidak lolos, masih ada banyak jalur lewat jalur tulis, kemudian lewat jalur mandiri. Kalau jalur mandiri pun juga tidak bisa, Anda tetap masih punya banyak kesempatan untuk melanjutkan studi di sekolah-sekolah Universitas Swasta yang memang berkualitas. Seperti tadi, kesempatan di tahun depan untuk mendaftar lagi juga tidak tertutup ya Pak? Tahun depan untuk mendaftar juga bisa gitu. Tetapi artinya passion itu harus ada dari dalam hati. Karena kalau ada passion, lalu kemudian kita akan semangat mempelajari apa yang memang kita butuhkan. Bahkan dengan otodidak pun itu bisa berkembang. Baik, oke. Terima kasih Pak Doni untuk informasi dan sharingnya di sini. Dan pemirsa siaran berita satu new channel, saat ini bisa Anda saksikan melalui channel 103 MSC Vision dan MSC Play. Demikianlah dialog lunch talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi atberitasatudot.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Nantikan lunch talk setiap hari pukul 13-14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.